Saudara Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta Odang, membuka rapat kerja daerah Partai Hanura di Nusa Tenggara Timur. Kunjungan kerja ini ditujukan untuk menggelar rakerdah sekaligus konsolidasi partai jelang pemilu. Kunjungan kerja Osman Sabta ke Kupang, Nusa Tenggara Timur disambut kader dan simpatisan. Kunjungan Osman dan pengurus DPP Partai Hanura dilakukan untuk membuka rapat kerja daerah Partai Hanura di NTT, sekaligus memperkuat konsolidasi partai jelang pemilu 2024. Selama ini NTT merupakan suatu salah satu Partai Hanura di daerah yang sangat potensi dan sangat mempunyai semangat-semangat yang tinggi sekali. Itu sebabnya Anda lihat sendiri kedatangan kita di sini itu dalam rangka rakerdah. Tapi ini sudah kayak munas, luar biasa. Ini jalan-jalan itu semua. Dan itulah Hanura di NTT ini. Rakerdah yang digelar tahun ini bertema berpihak pada daerah, dan digelar sebagai bentuk motivasi kepada seluruh kader Partai Hanura. Rakerdah ini dihadiri bakal calik DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, serta ribuan kader Partai Hanura dari 22 Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Timur. Kami sangat memahami, dan seperti apa yang disampaikan oleh Kedua Umum, kita harus membangun daerah baru bisa memisahkan. Rakerdah itulah, kalau ikut dengan semangat otonomi daerah, membangun dari desa ke kota. Rakerdah itulah kita perkuatkan basis-bas di desa. Selain membuka Rakerdah, Oso juga menandatangani perasasti pembangunan sekolah politik oleh DPD Partai Hanura NTT, yang ditujukan untuk melahirkan kader-kader Hanura yang berkualitas. Diharapkan inovasi dalam pendidikan politik ini dapat pula menjadi contoh untuk DPD-DPD Hanura di daerah lain. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih.